Hai B Smarter, di video kali ini kita akan membahas tentang perbandingan bumi kita dengan bintang yang ada di tata surya kita ini. Pernahkah kalian bertanya-tanya seberapa besar bumi dibandingkan dengan bintang-bintang di alam semesta? Hari ini kita akan menjelajahi skala ukuran yang luar biasa, dari bintang terkecil hingga yang terbesar. Pastikan untuk tetap menonton sampai akhir, karena ukuran beberapa bintang ini benar-benar akan membuat kalian terpukau. Seperti yang kita tahu, bumi kita berada di galaksi Bima Sakti, Milky Way, yang merupakan galaksi spiral berisi ratusan miliar bintang, termasuk matahari dan bintang-bintang seperti Sirius A, Pollux, Arcturus, Rigel, Betelgeuse, Vy Canis Majoris, dan Uy Scuti. Semua bintang tersebut juga berada dalam galaksi yang sama, yaitu Bima Sakti. Apakah masih ada galaksi lain di alam semesta selain galaksi Bima Sakti? Ya, ada banyak galaksi lain di alam semesta. Alam semesta ini sangat luas dan berisi triliunan galaksi yang berbeda-beda bentuk dan ukurannya. Berdasarkan pengamatan dari teleskop Hubble dan James Webb, diperkirakan ada sekitar 2 triliun galaksi di alam semesta yang dapat diamati. Jumlah ini kemungkinan masih lebih besar karena kita hanya bisa melihat sebagian kecil alam semesta yang dikenal sebagai alam semesta yang teramati, Observable Universe. Beberapa galaksi terkenal lainnya di luar Bima Sakti adalah 1. Andromeda, M30 Samu, galaksi spiral tetangga kita, berjarak sekitar 2,5 juta tahun cahaya. 2. Triangulum, M33, galaksi kecil yang juga dekat dengan Bima Sakti. 3. Messier 87, M87, galaksi elips raksasa yang memiliki lubang hitam supermasif terkenal. 4. Sombrero galaksi, M7-4, galaksi spiral dengan tonjolan pusat besar yang menyerupai topi sombrero. 5. IC, Dazon to Satu, salah satu galaksi terbesar yang diketahui dengan diameter lebih dari 6 juta tahun cahaya. Jadi, galaksi kita hanyalah salah satu dari miliaran bahkan triliunan galaksi lain di alam semesta yang luas ini, Kembali lagi ke pembahasan kita sebelumnya mengenai perbandingan bumi kita ini dengan bintang. Bintang yang ada di galaksi kita, yaitu galaksi Bima Sakti. Kita mulai dari bintang terkecil yang diketahui, yaitu EBLM, Jelenemima 57AB. Bintang ini lebih kecil dari Jupiter dan hanya sedikit lebih besar dari bumi. Ukurannya sekitar 0,08 kali diameter matahari atau sekitar 96.000 km. Bintang ini berada pada jarak non-ratus tahun cahaya dari bumi di konstelasi Piktor. Bintang terkecil yang diketahui yang masih bisa melakukan fusi nuklir, meskipun ukurannya hanya sedikit lebih besar dari Jupiter, bintang ini masih memiliki masa cukup untuk memulai reaksi fusi hidrogen. Jika dibandingkan dengan matahari, cahaya yang dipancarkannya sangat lemah, sehingga sulit dideteksi tanpa teleskop khusus. Bagian dari sistem bintang binar, bintang ini mengorbit bintang yang lebih besar di sistemnya. Sekarang mari kita lihat matahari, bintang yang paling dekat dengan kita. Diameternya sekitar 1,4 juta kilometer, yang berarti lebih dari seratusan 9 kali diameter bumi. Jika kita mengisi matahari dengan bola seukuran bumi, kita bisa memasukkan lebih dari 1,3 juta bumi ke dalamnya. Matahari berada pada jarak 149,6 juta kilometer atau satu satuan astronomi, AU, dari bumi. Setiap 11 tahun, matahari mengalami peningkatan aktivitas seperti badai matahari dan peningkatan jumlah bintik matahari, terbuat dari 74 persen hidrogen dan 24 persen helium. Ini adalah komposisi utama yang memungkinkan reaksi fusi di intinya. Tapi matahari bukanlah bintang terbesar. Sirius A, misalnya, memiliki diameter sekitar 2 kali matahari atau sekitar 2,4 juta kilometer dan berada pada jarak 8,6 tahun cahaya dari bumi. Bintang paling terang di langit malam. Dengan magnitudo tampak minus 1,4, Sirius A adalah bintang paling terang yang bisa kita lihat tanpa teleskop. Memiliki pasangan bintang katai putih, yaitu Sirius B, Sirius A adalah sistem bintang binar, dan Sirius B adalah sisa inti dari bintang besar yang telah mati. Suhunya lebih panas dari matahari. Suhu permukaannya sekitar 9.960 derajat Kelvin, lebih panas dibandingkan matahari yang hanya sekitar 5.778 derajat Kelvin. Kemudian Pollux, sebuah raksasa oranya, memiliki diameter 8,8 juta kilometer dan berjarak 34 tahun cahaya dari kita. Bintang raksasa oranya yang lebih dingin. Pollux adalah bintang yang sudah mulai kehabisan hidrogen dan mulai membesar menjadi raksasa merah. Memiliki planet ekstra surya. Diketahui ada sebuah planet gas raksasa bernama Pollux B yang mengorbitnya. Lebih terang dari matahari. Bersinar sekitar 32 kali lebih terang dibandingkan matahari. Arcturus, salah satu bintang raksasa merah, memiliki diameter 25 kali matahari atau sekitar 35 juta kilometer dan berada 37 tahun cahaya dari bumi. Bintang paling terang keempat di langit malam. Dengan warna jingga khas, Arcturus sangat mudah dikenali. Bergerak cepat melintasi galaksi. Arcturus bergerak dengan kecepatan tinggi dibandingkan bintang-bintang lain di Bima Sakti, menunjukkan bahwa ia mungkin berasal dari galaksi lain yang telah bergabung dengan Bima Sakti. Lebih tua dari matahari. Diperkirakan usianya sekitar 7 miliar tahun, sedangkan matahari sekitar 4,6 miliar tahun. Lalu ada Rijel, bintang biru yang diameternya sekitar 78 kali matahari atau sekitar 109 juta kilometer, terletak 860 tahun cahaya dari bumi. Dijuluki bintang biru super raksasa. Warna birunya menunjukkan bahwa Rijel memiliki suhu yang jauh lebih panas dibandingkan matahari, sekitar 11.000 derajat Kelvin. Memiliki beberapa bintang pendamping, Rijel sebenarnya adalah sistem bintang dengan beberapa komponen, termasuk Rijel B dan Rijel C. Masa hidupnya pendek. Karena masanya yang besar, Rijel akan kehabisan bahan bakar lebih cepat dan kemungkinan akan meledak sebagai supernova dalam beberapa juta tahun. Sekarang kita masuk ke kategori bintang super raksasa. Betelgeuse, sebuah bintang raksasa merah di Orion, memiliki diameter sekitar 1.000 kali matahari atau sekitar 1,4 miliar kilometer. Jaraknya sekitar 662 tahun cahaya dari bumi. Jika kita menggantikan matahari dengan Betelgeuse, tepinya akan hampir mencapai orbit Jupiter. Betelgeuse diperkirakan akan meledak sebagai supernova dalam beberapa ribu hingga ratusan ribu tahun ke depan. Mengalami perubahan ukuran yang cepat, observasi menunjukkan bahwa ukurannya berubah seiring waktu, menandakan aktivitas intens di dalamnya. Dan mengalami peredupan besar pada tahun 2019 sampai tahun 2020, peristiwa ini menarik perhatian para astronom karena diduga disebabkan oleh pelepasan debu dari bintang tersebut. Lalu ada VY Canis Majoris, yang memiliki diameter sekitar 1.500 kali matahari atau sekitar 2,1 miliar kilometer, dan berada di 3.900 tahun cahaya dari bumi. Jika kita membandingkannya dengan bumi, maka lebih dari 3 miliar bumi bisa muat di dalamnya. Bintang yang sangat besar tapi tidak terlalu terang, meskipun ukurannya jauh lebih besar dari matahari, luminositasnya tidak sebesar yang diharapkan untuk bintang super raksasa. Memiliki lapisan atmosfer yang terus terlepas, bintang ini sedang kehilangan masanya dalam jumlah besar, membentuk nebula di sekitarnya. Kandidat supernova dalam waktu dekat, dalam skala astronomi, VY Canis Majoris diperkirakan akan meledak dalam beberapa ribu tahun mendatang. Namun, ada bintang terbesar yang diketahui saat ini adalah Uyai Skuti. Dengan diameter sekitar 1.700 kali matahari atau 2,4 miliar kilometer, jika Uyai Skuti menggantikan matahari, maka lapisan terluarnya bisa mencapai orbit Saturnus. Bintang ini berada pada jarak sekitar 9.500 tahun cahaya dari bumi. Memiliki kepadatan rendah, karena ukurannya yang besar, tetapi masanya tidak jauh lebih besar dari bintang-bintang lain, lapisan terluarnya sangat tipis dan atmosfernya lebih seperti kabut. Sudah dalam tahap akhir hidupnya, Uyai Skuti sedang dalam tahap super raksasa merah dan kemungkinan akan meledak sebagai supernova dalam beberapa juta tahun ke depan. Bintang-bintang ini menunjukkan betapa beragamnya objek di alam semesta. Ada yang kecil, tapi masih bisa bercahaya. Ada yang sangat besar, tapi redup. Ada yang sedang menuju kehancuran. Dan ada yang memiliki sistem unik seperti bintang ganda atau planet pendamping. Luar biasa, bukan? Dari bintang yang hanya sedikit lebih besar dari bumi hingga bintang yang raksasa seperti Uyai Skuti, kita dapat melihat betapa luas dan menakjubkannya alam semesta ini. Jarak dan ukurannya yang luar biasa mengingatkan kita betapa kecilnya bumi di tengah luasnya jagad raya. Semoga video ini memberikan perspektif baru tentang skala alam semesta yang menakjubkan. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi dan sarana belajar yang menyenangkan. Terima kasih.